Jelang pelaksanaan kampanye dalam pemilu kada kampar yang akan digelar 26 September sampai 6 Oktober mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan dalam upaya memenangkan calon yang diusungnya, termasuk menjadi juru kampanye. Salah satu yang disebut-sebut akan menjadi juru kampanye, salah satu pasangan calon dari kalangan pejabat, adalah Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, yang sekaligus menjabat Ketua DPD Demokrat Riau. Namun keinginan ini harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri karena Wakil Gubernur merupakan pejabat negara. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sedap Riau Rizka Utama mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat permohonan cuti dari HR Mambang Mit yang nantinya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Izin cuti untuk Kepala Daerah, kalau memang sudah ada jadwal dari kapan peraksanaan kampanye akan dilakukan, ya nanti kita ajukan ke Menteri. Kalau memang itu atas permintaan yang bersangkutan itu ya, beliau mengajukan permohonan akan kita teruskan kepada Menteri. Cutinya nanti akan dikeluarkan oleh Menteri. Sampai sejauh ini sudah ada ajuan dari pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi ini? Belum, jadwal ya. Tergantung jadwal pelaksanaan kampanye. Jadwal kampanye kan belum ditetapkan. Maksudnya beliau mengacu pada jadwal itu. Kalau jadwal itu nanti sudah ditetapkan, kapan dia mau mengambil cutinya, tanggal-tanggal berapa, maka itu akan disesuaikan dengan permohonan yang akan diajukan ke Menteri. Rizka Utama menambahkan sama seperti pengajuan cuti kampanye dalam pemilu Kada Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu, di mana izin akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan tetap akan mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. David Aditama dan Fahri Rubianto melaporkan.